Kalau dari sini Atward memang sejauh ini Vosling melinding dengan 1.000-nya Tapi sudah ada pertukaran Jenny di arah mid Oke cukup rugi dari Vosling Cepat ya pergerakan dari arah Kyomika Dia ngeliat Jenny yang sendirian langsung di Coba untuk di all Out Jenny-nya tumbang Mereka langsung mencoba untuk kumpul Tapi konsil juga udah mulai digunakan Taiparin revenge dari seorang Poe Masih belum konek dari siapa-siapa Minual di belakang sana Gio Goy Dikejar sama seorang Or dan juga Pika Mencoba untuk diselamatkan dari seorang Lele Pinkan Dihajar dengan Wild Charge-nya Masih bisa belum bisa konek Masih diputar-putar dengan Ainek Ece Petasan dilempar begitu aja Happy New Year Gio Goy pun langsung tumbang Alek to final blow Dari seorang Lele Pinkan Masih bisa belum memberikan impact yang maksimal Karena teman-teman dari Evo tapi violent Terus lompat-lompat Seperti kelinci Tidak mau diam Sayangnya Lele Pinkan masih bisa selamat Dan itu di bottom lane ternyata Sneaky-sneaky Seperti Swiper di film Dora Swiper jangan mencuri Karena kalau kita lihat dari segi networknya ini Sudah seimbang Dan aku juga mau ngingetin Kau penonton di rumah Jangan lupa buat di like Dan juga di subscribe Karena sebentar lagi Kita akan menuju ke babak playoff Bener Jadi tunjukin dukungan kalian Dan biar kalian dapat notifikasi Ketika nanti babak playoff Bakal segera dimulai Tunjukin the power of RRQ Kingdom The power of Evo's Femmes Kalian bisa mendukung acara Women's Star League Biar terus berlangsung Dan semakin berkembang lagi Terutama jika sampai 50 ribu like Maka collision juga Tadi ya Bakal joget Twice Pada saat penutupan Topland Dan berhasil Outer turret Dari Evo's Lynx Berhasil dirontokkan Atas dan juga bawah Ini Meteor Showernya Juga yang membuat Cepat banget Minion Clear Dan Evo's Lynx Sedikit kewalahan Untuk nge-push Ke arah middle Outer turretnya Sampai nanti Mungkin itemnya sedikit Jadi at least ada Radiant Armor Untuk menahan gempuran Semprotan dari Seorang Giyogoi Betul sekali Tapi lihat Arnold Sal Langsung diangkat aja Dengan triple sweep Dari seorang Cyber Dan berhasil dipanis Dengan cukup mudah Instant kill Didapatkan Devil Sword Dari seorang Caramel Mencabut tutus Sekarang belakang sana Tapi Orbital Sword Juga belum digunakan Dia lagi dengan Phantom Slice Yang masih ada Tempest of Blade Dari seorang Caramel Berputar-putar Ditambah lagi Dari seorang Janie Tapi terlihat Caramel Yang langsung tumbang Queenie dalam bahaya Dia immortality-nya pecah Mencabut tutus Dikejar terus-terusan Lele pingkannya Dari seorang Violet Dia berhasil Menimpa-nimpa Dengan bolanya Queenie masih ada Aliraga Armor Tapi Ash Dan juga Giyogoi Datang untuk Nge-backup Yes Queenie cukup sekarat Biar harga armornya Sudah pecah Dan harus kembali Ke arah belakang Namun demikian Lihat Pika Di arah top lane Nyamat Seperti tanpa Ada yang terjadi Kontes berhasil Mendapatkan Satu objektif Tarot Oleh Ararki Mika Kali ini Pertukaran Tarot Yang dihunggulkan oleh Evos Tapi ternyata Violet Harus Terpanis di arah bottom lane Dikeroyok langsung Sama dua hero Dan kali ini Mengunakan conceal juga Di arah bottom lane Bakal-bakal dilanjutkan Karena Tarot Revoce Connect menuju Ke arah Masih ada Void Crystal Untuk menghambat Perkankan Vow Tapi mereka Belum mau Untuk commit Lebih lanjut lagi Kenapa itu Talia? Iya Tadi ternyata Aksolo lihat Justru Ararki Mika Yang masih Terus tarot objektif Tarot objektifnya Dapat dua Ararki Mika baru Dapat satu Dan kali ini Lord sudah hadir Di tengah-tengah Land of Dawn Harus lebih berhati-hati lagi Tapi lihat Sudah ada satu Buah radian armor Yang dibuild oleh Earl Ini bakal menjadi Perubahan besar Dimana Giyogoi Dengan meteor shower Yang masih bisa Ditebein nantinya Oleh Earl Si batu Bakal menjadi Semakin batu Karena defensifnya Untuk menang meteor shower Semakin kuat lagi Minwan The Cold Plane Lele Pingkan Mencoba untuk Berdansa Dengan pedangnya Walaupun belum Terjadinya Pergerakan komit Dari teman-teman Evo Slings Ini kali ya Yes Masih mencoba Untuk set-up ulang Dari kedua belah tim Lihat Po Diam-diam Bapak-kakak Revenge Di tengah-tengah sana Tapi bouncing ball Juga langsung dipop-op Begitu aja Deviant sword Dari seorang Caramel Hanya untuk Nyolek-nyolek Disi bola bekel Lihat Langsung dipop-pop aja Vector shower Ivo swipe Langsung digunakan Begitu aja Vector shower Tidak memberikan Impact yang sangat maksimal Malah es yang harus tumbang Po Bagus banget Ada dance menunjukkan Ada tiga hero Tapi sayang sekali Po juga harus ditumbangkan Dua pemain dari Alarki Mika Tumbang Dan lihat Pika Di sisi atas Gak mau Kerak Diam disana Untuk nge-cutting Minian aja Mendapatkan Satu lagi objektif Mengingat Ivo masih cukup kalah Dari segi objektif Mencapat lebih kejar Power of nature Menunjukkan Relay pingkan Tapi masih ada Bantuan dari Cyclone eye Itu yang membuat Relay pingkan Harus mengurungkan Niatnya Sedangkan dia Beserta juga Dengan Pika Sama-sama Sedang melakukan Cutting lane minionnya Supaya Mengganggu Pergerakan Dari Ivo's Links Maupun RRQ Mika Jika mereka ingin Komit ke arah Lord Yes itu dia Tapi sudah ada One v one situation Antara dua Asasi lele Pika cukup sekarang Sudah dipop Paca lele Kepenal Blownya Dan langsung Datang Teman-teman Dari RRQ Mika Untuk membantu Pergerakan Lele Pikan Masih bisa Selamat ke arah Belakang Riko Kembali Sementara itu Di arah Mencoba untuk Mendapatkan Objektif Dan Queen Di arah Bottom lane pun Dia dengan cepat Mencoba untuk Membakar-bakar Nge-clear minion aja Karena Violetnya sendirian Pau sudah mulai Sneaky-sneaky Diurungkan niatnya Karena mungkin Belum ada minion Sama sekali Yang ngebuat Mereka harus Lebih bersabar lagi Ini Sampai Pika Bener-bener Dicuekin ya Sama teman-teman Arangi ya Karena mereka Tahu Pika itu Terlalu sasti Dan kalau Mencoba untuk Mendapatkan Pika Otomatis Membuang Cukup banyak Resource skill Itu Gak worth it sih Ya terutama Bentar lagi Bapak Lorenzo Hormat juga Maksudnya Udah ada nih Kalau sampai di commit Ketika resource skillnya Udah gak ada Ini kejadiannya mirip tadi ya Mirip banget Ini kayak Berasa dejavu gitu Kayak langsung Dia lompat Karabawa Dengan Aracto Final Blow Karamel pun Langsung ke jungle Sama persis Sama persis Iya Kejadiannya Astaga nagel Oh Pika-nya Sampai lupa base Dia sampai muter-muter Di base-nya RRQ Untuk ngambil Semua minionnya Tapi RRQ Udah mulai annoying nih Ini Tika Udah mulai mencoba Untuk disamperin Sama seorang S Walaupun masih Terlalu tetap Ini mulai Midlane Langsung dihajar aja Ini Meteor Shower Menghambat pergerakan Evo Slings Untuk mendapatkan Outer Middle Turretnya Ya tapi kita bisa Lihat di area Bottomland Mencoba untuk Ditahan aja Pergelakan dari Fire Ditemani oleh Karamel Ini dibakar-bakar Bersalut Digorek Berapa Crystal Yang dipop up Juga oleh Seorang Eve Iron Rage Gara Dua hero Sekaligus Rewalt Langsung dipop up Lasi Insanity Kompo Wombo Combro Langsung Jolod Bakar Bakar Tapi Karamel Mencoba untuk Lebih sabar lagi Di Wild Charge Langsung dihajar juga Poe Dan udah sekarang banget Pilot pun harus tumbang Tapi seperti Karamel Langsung membaraskan Dendamnya S langsung dihajar Mencoba untuk Di Deviant Store Dikejar mencukar Karena Poe Tapi ternyata Harus ditekarkan oleh Jawanya Queenie Virangarmor Yang masih ada sedikit lagi Sedangkan Gio Goy Yang malah harus Tertake Down Queenie juga tumbang Digair 4 hero Bahkan Daryo Kimika Sudah mulai Tertake Down Langsung saja Lele Pingkan Yang coba untuk Mengejar Karaja ini Tapi seperti Lele Pingkan Masih cukup berbahaya Karena Pika Sedikit demi sedikit Aenic Edge nya Bakal menambah Sake dan itu Bakal makin sakit Pika Pika masih Mau lebih mencoba Untuk mempress Pergerakan dari Seorang Benedetta Dijepit aja Di sandwich aja Tapi Lele Pingkan Masih bisa menggocek Mulai ditabrakin aja Dengan ada Wall Charge Tapi masih bisa Kembali ke arah belakang Tadi momentum Dari seorang Linksa Yang sekali dia Terkena tarot damage Dan harus terpik off Di area bottom lane Karena memang Itu mungkin udah Udah tanggung ya Udah tanggung Udah tanggung Kayak yaudah Kita bakal Wih pahlawan-pahlawan Masih bisa diselamatkan loh Dengan retribution Yang dimiliki Sama seorang Ash Dan kali ini Lord sudah hadir juga Berhati-hati lagi Ada info Gak ada retribution Dari Ash nya Harusnya Dari Voslings Ini menjadi momen Kalau mereka mau Menghajar karal Lord sekarang Dan dari teman-teman Aruf Kimika ini Gak bisa kontes Mungkin Tapi mereka harus pede juga Sama retribution nya Karamel Semoga retribution nya Itu bukan retribution Dari minimarket Betul Dari Warcob Tapi harus hati-hati juga nih Sama Queenie Karena Queenie Dengan last insanity nya Itu udah mirip-mirip Retribution Jadi paling Queenie nya Harus di zoning Sama teman-teman Dari Evo Jangan sampai mendekat ke area Lord Tapi nampaknya dari Evo sendiri Gak mau untuk Mengcomit Atau Mencolek Inisiasi dari Lord itu sendiri Wow Saat ini 80 ribu Viewer Jangan lupa subscribe Dan juga like Videonya WSL kali ini Tapi kadang-kadang di Driversol juga digunakan Menuju ke arah seorang Caramel Dan Caramel pun Langsung ditumbangkan Ini menjadi moment Karena Empat hero Cuma tersisa dari Evo Slings Dan tanpa adanya Caramel Tidak ada retribution Dari lepingkan Mencoba untuk dihajar oleh Tidak hero Evo Dari sekaligus Mencoba di power of nature Tapi masih ada Electrofinal Untuk mundur ke arah Belakang sana Pika Mencoba untuk terus Mengejar Dikejar dengan Consecration Tapi ternyata Dia mengurungkan Niatnya Berganti target Menuju ke arah Seorang Po Datang Giyogoyo Untuk membekap Dengan meteor Shockwave nya Tapi masih Belum mau Terlalu gila Yes Masih diulur lagi Tarik ulur Dari Evo Slings Mengingat mereka Sudah kehilangan Jungler mereka Sudah kehilangan Lingga Mau memaksakan Tapi sudah ada Reward preparation Yang dipopam Untuk mengusir Perkirakan dari Giyogoy Langsung aja Mudangan muda Diclear Dan masih bisa bertahan Midlane Tarah Langsung dikeluarkan Begitu aja Es pun langsung Tumpang Tapi Queenie Ini juga berbahaya Banget Dia menjaga jaraknya Dia mundur sedikit Demi sedikit Ke arah belakang Dan kali ini Satu Ditukar satu Menjadi Sebuah kerugian Karena Mika Kehilangan core nya Tapi Caramel Masih hidup Dia langsung Mengamankan Ini menjadi Kesempatan kah Untuk Evo Slings Yes bisa Bisa banget Menjadi kesempatan Tapi kalau kita Lihat Tika Disini Mencoba Cicil aja Lagi Giyogoy Tapi ada Replay By Monoform Yang kita bakal Check this out Dimana Reward manipulation Sudah dipop up Oleh seorang Tidak berhasil Memenumbangkan Pemain Dari Dari Evo Slings Sementara itu Bakar-bakar aja Tampere sobelnya Nah ini Momen ketika Tadi Caramelnya Maksa dive in Lord ini bakal Jadi bencana Untuk tim lawannya Baik dari Arachimika Yang dari tadi Terus-terusan bermain Dengan cara Sama-sama aman Bersamaan dengan Evo Slings Mereka harus saling Dan kalau kita lihat Dan kalau kita lihat Dari segi itemizationnya Ini Uranus Walaupun dia bukan Romer Tapi itemnya Full defense Sudah ada Antikira Sudah ada Oracle Immortal Bahkan berforce armor Ini gak heran Teman-teman dari Arah Arachimika Ngebiarin aja Tika Karena udah susah banget Buat di take down Ini ibaratnya Full item ya Punya dua tanker Apalagi dia juga Udah ada Concentrate energy Itu yang ngebuat Mana regennya Itu kenceng banget Jadinya Dia gak perlu balik-balik Ke arah base Enchanted talisman Iya Enchanted talisman Oke Tadi Kholus bilang apa Concentrate energy Oh iya Concentrate energy itu Buat lifesteal ya teman-teman Mohon maaf Mohon maaf biasa Ini saking serunya Pertandingan sampai lupa Nama item Sedangkan kalau dari Caramel Dia udah di War Axe Endos Battle Ditambah lagi Demon Hunter Sword Yang bergerak ke arah apa itu Pedang biru Kalamnya tiga mungkin dong Kayaknya enggak sih Tapi misalnya Bisa melihat di arah Maze Lensu Jadi si jalan-jele Lepikan Masih bisa ngedes Sekarang belakang Terdiri sudah ada Meteor Sword Juga di Pop-Pop Caramel Cukup sekarang Mungkin gak mau Diharus mundur Di dalam pakar-pakar Dari seorang Queen Masih beritahan aja Last Infinity-nya Oh kali ini Menjadi incaran dari Last Infinity-nya Mortalnya pecah Akan menjadi dena ekstra Harga tapi liat Lepikan Cukup sekarang Digeprek oleh seorang Conveus Masih bisa bertahan Ke arah belakang Belum ada pertukaran Darah di sini Gila Kedua tim main Masing-masing main Secara sabar Daripada mereka Mengorbankan nyawanya Terutama Yang tertakedown Yang resourcenya Udah gak ada Bakal langsung dipunis Dengan cara mereka Fokus ke arah Lord Pit-nya Ini bakal jadi Percanda karena Violet Masih ada di depan Di proses begitu aja Masih ada Immortality Tapi dia gak terlalu takut Dia tak backup Dengan cara Red Manipulation Dan kali ini Wild Charge-nya Mencoba untuk menyundul Dan ternyata Lompatan dari seorang Violet Langsung menumbangkan Iron Race Untuk mundur ke arah belakang Tapi Last Infinity-nya Bagus banget Dia kena ke arah All yang masih bisa hidup Tempest of Blade Menuju ke arah seorang Queen Immortality-nya pecah Tapi kali ini Masih mencoba untuk Dikejarkan Ternyata tidak Ini menjadi kesempatan Karena terhadap Lele Vikan Di belakang sana Mengejar karena Jadi Vika Yang telat datang Terlambat Dia mencoba untuk Mengejarkan Lele Vikan Mengusir Supaya Sang Benedetta Yang kayak pelut Tidak terlalu Menjadi rusuk Atau gangguan Iya sekali ini Lele Vikan Bakal dihara saja Dari tiga pemain Di posliman Coba untuk Kembali ke belakang Dan di backup Dengan adanya Kufra Tapi lihat Violet Fokus banget Fokus banget Tapi sudah Nelas Instanity dari seorang Queen Immortality-nya pecah Masih ada Vika Fokus bak Ada dua hero Langsung terjepit Malah tidak bisa Berbuat Apa-apa Yang lagi Karamel mencoba Terdatang Tunggu segera Nge-backup Tapi masih Ditahan Tempe Soblade-nya Tempe Soblade-nya Tempe Soblade-nya Karamel Dan fast hang banget Po pun harus Ditumbangkan Sama seorang Karamel Yang langsung In and out Kabur Karamel Tiga tukar Dua ini Membuka Kesempatan Bagi Tapi bisa banget Di kontes Habis-habisan Sama Ara-Arkinica Karena yang Tubang dari Ara-Arkinica Itu Po Po sebagai Frontliner Itu cukup bisa Masih ada Locker yang menuju Karaling Saber Dengan triple swap-nya Ditambah lagi Geogoy dengan Meteor Shower Plus Electrofinal Blow Itu DPS-nya Bakal tinggi banget Yang ngebuat Evo Slings Harus bener-bener Fokus Jika mereka Ingin meng-engage Karal Lord Bener banget Jadi harus lebih Berhati-hati lagi Memang bisa Mereka untuk Mengamankan Lord Posisinya Karena dari Evo Slings Dia rotasinya Cepet banget Dengan mobilitas Yang dimiliki Oleh Jenny Dan juga Karamel Yang mana Reopen Kalau diopen Pasti itu cukup Menzoning pergerakan Dari Ara-Arkinica Tapi Di sisi lain Ada Geogoy Dengan Meteor Shower-nya Ini cukup Periskan Bagi Evo Slings Kalau mereka Dalam satu T-5 group Bisa diculik Bisa dimandiin aja Dengan adanya Radiant Arm Luar harusnya Sudah sedikit Ditahan lah ya Lebih sustain Walaupun Ya lama-lama Lumayan juga Ya gitu Tapi Karamel Lele pingannya Terlalu offset Ditambah Ini bakal jadi Bencana Karena Ralevika Bisa langsung tumbang Tapi Bisa langsung digudakan Masih bisa hidup Tapi aja dengan Wightside Dari seorang Meteor Shower Terlalu geli-geli Diterima sampai Seorang S Belum ada yang tumbang Malah S-nya yang tumbang Dikejar oleh Dua hero sekaligus Kali ini Ditanya dengan Titan Rage Menuju ke arah Seorang Pika Yang masih Terlalu tebal Ipos Mereka bergerak Menuju ke arah Lord Dan ini Bencana Untuk RRQ Mika Iya sih Ini dia Evo Slings Nampaknya langsung aja Meng-commit Untuk mendapatkan Lordnya Coba untuk Bezoni Lihat Earlnya Bagaimana dia Mengusir pergerakan Dari Queenie Dengan adanya Power Nature Yang ditaprakin Juga Bahkan dengan Ada wall chance Queenie Menguamawar Mempop up Lasi-sanitinya Untuk Sementara itu Dari seorang Cagim Berusaha Untuk membandingkan Dengan ada Meteor Shower Tapi masih Bisa ditahanin aja Dia mencoba Seorang Earl Dan ini Rafferilor Tanpa terjadi Kontes Untuk Ivo Slings Wow Wow Dari RRQ Mika Mereka Dipaksa Untuk Bermain Defensif Tapi dengan Adanya high ground Seperti Kyokoi Kalau Memang Meteor Shower Dan Sarmo Shokev itu Nggak ditahan Dia harusnya Bisa dengan cepat Menghabisi Minion-minion Yang datang Dan juga Jangan lupa Subscribe Dan like Karena saat ini Kita sudah Sampai di 87.000 Viewer Dan 20.000 Like Cukup 30.000 Lagi Untuk Tunjukin Bahwa The Power of Ivo's Fans Dan juga RRQ Kingdom Mereka Bisa membuat Pertandingan Hari ini Mendapatkan 50.000 Like Secara minimal Yes Langsung aja Jangan lupa Di subscribe Nyalain loncengnya Karena ini adalah Hari terakhir Dari regular season Sebentar lagi Kita akan Bertemu Di playoff Dan ini dia Lord sudah langsung Datang Menyerang Yang ditertaret Yang dimiliki Oleh RRQ Mika Sementara itu Dari Ivo Slings Mencoba Untuk Split Push Tanpa Dari pengawalan Di posisi Atas Ditahan Aja Dengan Ada Meteor Shower Tapi Lord Terlalu Kuat Kali ini Sudah Mulai Ngecar Lord Masih Bisa Hidup Tapi Sudah Langsung Dipop Apakah Ini Terlalu Cepat Untuk Janie Karena Backup Caramel Dan Janie Tanpa Dari Teripulation Mereka Harus Memain Sedikit Lebih Sabar Lagi Karena Tidak Ada Resource Skill Yang Sangat Big Maksimal Yes Lelip Mencoba Untuk Mencoba Untuk Zoning Pergerakan Dari Pofeus Yang Kita Tahu Pofeus Kalau Dia aktif Dominika Bisa Langsung Mendapatkan Barrier Yang Sangat Amat Tebal Sekali Sementara Itu Tika Mencoba Untuk Memberikan Orang Tanker Pasti Sudah Sangat Bisa Menahan Badan Dengan Semua Item Defense Yang Dia Punya Dan Terutama Ini Dari Seorang S Itu Sendiri Dia Harus Memilih Dengan Bijak Siapa Yang Mau Dia Triple Swipe Karena Targetnya Adalah Caramel Atau Janie Kalau Dia Sampai Terpancing Misalnya Dia Triple Swipe Ke Arah Yang Tebal Kayak Violet Bika Ataupun Itu Akan Menjadi Sebuah Resource Skill Yang Terbuang Bagi Seorang Ash Ya Dan Ini Cukup Sulit Bagi Seorang Geogoi Juga Mengingat Ini Sudah Memasuki Light Game Lawannya Pasti Tebal Sudah Punya Item Magic Invensive Ini Paling Meteor Shower Aja Untuk Memberikan Sedikit Damage